Halo Padmitone lovers dimanapun berada apa kabarnya hari ini semoga dalam keadaan yang sehat selalu Jumpa lagi dengan kami di ini dia Kindle Sport Oke ya jangan lupa follow IG kami sama subscribe youtube channel ini ya Oke baik kali ini kita akan ini ya apa namanya Menunjukkan cara memasang grip raket ya versi saya ya eh sorry grip handuk ya versi saya jadi memang apa ya enggak ada standarnya sih ya masang gitu ya eh ada versi masing-masing ada yang dari bawah ada yang dari atas ujungnya grip pun bisa dari bawah bisa dari atas semuanya itu selera ya karena nanti ujung-ujungnya ya kenyamanan ya nyaman enggaknya itu kan ditentukan masing-masing cara pasangnya seperti apa nah grip kan seperti ini ya ada masangnya yang dari bawah sini ada yang dari sini ujung sini gitu ya terus kalau di gripnya ada yang mulai dari bawah ada yang dari atas sampai bawah di jendolin juga ada gitu ya ada yang separuh itu macem-macem nah ini kita tunjukkan versi saya ya oke jadi selain nanti pasang grip juga akan kita tunjukkan cara memasang cushion wrap ya seperti ini ya jadi cushion wrapnya seperti ini ini dari Yonex kalau nggak salah ya cushion wrapnya ya oke ya jadi memang ini beberapa fungsi ya beberapa fungsi jadi dari cushion wrap itu pertama mungkin bisa untuk style ketebalan dari grip ya nah ini contohnya kalau grip sudah dilepas grip aslinya dilepaskan tipis ya ini kecil gitu kan kemudian oh ya jangan lupa di baiknya sih dilapisin ya seperti ini slotted hitam kayak gini nah kayak gini ya jadi biar awet juga kayunya biar nggak lembab dan basah juga ya keringatnya biar nggak masuk ke kayu juga untuk mencengkram dari kayunya itu sendiri biar apa ya biar lebih nyatu gitu ya tidak tidak resiko letak atau kena keringat atau apa yang bisa bikin rusak gripnya nah ini dilapisin pakai semacam ini slotted hitam aja seperti ini banyak di toko-toko elektronik ya nah kemudian nanti akan dilapisin juga bubble eh bubble cushion wrap seperti ini ya ini juga macam-macam merknya ada yang Ionex ada yang Victor ada yang RS nah itu macam-macam harganya juga macam-macam warnanya pun juga macam-macam tapi warna sih nggak ngaruh karena nanti ditutup dengan grip juga ya nggak masalah warna nah fungsi dari cushion wrap ini ya macam-macam juga ya fungsinya ya selain untuk tadi untuk menebalkan ya mungkin style ketebalan ini kalau pengen yang gede eh genggamannya ya custom wrapnya nanti bisa lapisannya lebih banyak nah kira-kira seperti itu juga agar sedikit apa ya agak empuk juga ya kalau dikasih custom wrap nggak keras gitu jadi ada 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 empuk-empuknya juga itu macam-macam sih ya fungsinya ya oke ya nanti akan kita coba perlihatkan ya cara masangnya seperti apa Oke kalau alat-alatnya ya tentunya ada raketnya dulu ya raket yang akan dipasang grip seperti ini kebetulan udah dicopot gripnya kalau ini belum ya ini nanti akan kita tunjukkan cara nyopotnya ya gampang aja sih kemudian ada gripnya yang akan dipasang terus ada gunting mungkin nanti kalau perlu buat potong-potong ya opsional ya ya itu aja sih alatnya itu tanpa gunting gunting pun bisa kalau bisa ngepasin yang gripnya seperti ini ya oke baik kita mulai copot grip aja yang ini dulu ya kita coba ya kalau nyopot grip ya gampang aja sih tinggal dicopot aja nggak nggak sulit-sulit ya tinggal dicopot seperti ini ya copotnya dari atas ya karena ini ada slot tipnya ya jadi slot tipnya dilepas gulungannya kan ini dari atas ke bawah berarti kita copot sesuai gulungan akhirnya dari atas nah seperti ini nih pelan-pelan ya oke nah oke nah ini tentunya ada custom wrapnya juga wah ini belum ada slot tipnya ini ya ini nanti kita lapisin aja pakai slot tip biar awet nah akhirnya seperti ini buang aja ya buang aja nah ini sebenarnya bisa ditumpuk bisa diganti sih kalau saya karena ini mau dipasang slot tip ya kita ganti aja ya oke nanti sekalian kita tunjukin cara pasang slot tipnya seperti apa ya ini kita lepas aja semuanya gampang ya kalau lepas-lepas nah yang penting lepas semuanya gitu nah seperti ini ya ya ternyata raket jonek kalau grip aslinya dilepas kayak gini ya ada barcode-nya tetep ya untuk nandain aslinya gitu ya oke kok ini sulit ya kasem nurepnya kayaknya gulungnya ini oh gulungnya kayak gini oke ya kita buang aja ya sisa-sisanya kita buang ya nah oke ya ini kita pasang slot tip aja biar kayunya awet ya kita coba pasang slot tip slot tipnya warna yang kayak gini ya bebas sih tapi ini sebenarnya slot tip yang banyak di toko-toko juga sih biar awet ya oke kita coba pasang ya nah seperti ini ya gampang aja lah tinggal di lingkar-lingkarin aja ya lingkar-lingkarin aja nah seperti ini nih kira-kira fokus nggak ini kameranya cukup fokus ya kameranya ya oke nah udah gini aja gak usah tumpuk-tumpuk ya karena ini tujuannya untuk melapisin aja ya tumpuk sedikit di bagian pertemuannya seperti ini ya oke ini biar ini aja sih melindungi kayunya agar tadi tidak kena keringat misalkan ya kalau kita mainkan berkeringat masuk ke keringatnya terus kalau masuk ke kayu jadi nggak awet ya kayunya ya lembab sering lembab nanti lama-lama bisa rapuh ya bisa eh apa ya merpel ya kalau orang Jawa itu ya silahnya apa ya kalau bahasa Indonesia ya lapuk lah ya bisa lapuk oke ya kira-kira seperti ini kita pasangnya ya cukup ya kita potong ya tahap pertama selesai ya kita pasang slot tip hitam jadi sama ya oke oke kemudian kita pasang custom wrapnya ini lapisannya berapa lapis ya selera ya tinggal tebelnya seperti apa ini ini kebetulan ini kita set dua lapis saja jadi seperti ini posisinya ya biar gampang ya gini oke ya nah gini aja tuh sorry sorry ini saya agak jauh sih dari dari raketnya ya karena ada kamera di depan pala saya jadi agak agak susah nih bentar bentar fit nah seperti ini aja oke sebenarnya ini enaknya pakai slot tipin di slot tipin dulu ya atau kita puter ya hati jatuh ya Aduh sobek gitu kalau pak sekarang ya kita ulang ya sorry saya agak jauh saya mendekat dulu ya oke mendekat ke raket nah seperti ini nah nah gini aja oke lalu ke atas ke atas nah gini ya oke gini iya gini terus ke bawah ya karena dua lapis ya dua putaran aja ya kira-kira ya seginilah oke oke kira-kira cukup lah nggak usah tebel-tebel ini ya oke seperti ini ya ya ini udah cukup nih udah cukup lumayan ada lapisan custom wrapnya tinggal kita pasang gripnya ya kita pasang udah dibawah ini dari bawah aja oke ya kita akan pasang tentunya grip ini kalau grip anduk yaitu ada lapisan slot tipnya seperti ini ya ya ini kita lepas aja ya oke seperti ini nah oke segini dulu aja ya nanti kita pasang karena kalau kadang kalau kita lepas semuanya nih kalau pas salah gitu itu nempel-nempel gitu nah ini segini kita pasang dari bawah ya kira-kira seperti ini ya oke dari bawah ya oke saya masangnya dari bawah sebenarnya dari atas juga bisa dari atas ini saya kebetulan yang kali ini dari bawah ya oke seperti ini ini langsung ke sini aja ya langsung ke agak ujungnya ini ya karena eh biar nggak tumbuk nah seperti ini ya ini slot tipnya ini bisa sambil di apa namanya di lepas ya di lepas ya di lepas ya di lepas sendiri sambil agak ditarik ya biar kenceng kira-kira seperti itu oke terus terus ya ya oke 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 nah ini udah mau sampai ujung pas ya ininya ya nah ininya pas sekali nih tuh pas sampai sini kan nah ini kebetulan enggak ada ininya ya pengikatnya ya yang handuk ini ya tadi kan bawaannya ada pengikatnya kalau ini enggak nih macem-macem ya ada yang ada pengikatnya ada yang enggak nah kira-kira seperti ini ini kalau kebanyakan nanti bisa dikurangin aja kalian kurangi udah udah ya kira-kira seperti ini ya ini hasilnya seperti ini oke ya ya nanti siap dipakai oke itu aja sih yang mau di share biar nggak kepanjangan ya terima kasih sudah menonton ya semoga informasi ini bermanfaat kita akan jumpa di lain kesempatan thank you